Pemirsa dalam menghadapi hiburan dan liburan pada tahun baru ini Pemerintah Batanghari akan memperketat tempat hiburan dan objek wisata indoor maupun outdoor Bahkan untuk pesta kembang api juga dilarang Hal ini berdasarkan surat edaran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2021 Dalam menyambut tahun baru 2022, pemerintah Batanghari akan memperketat tempat hiburan dan tempat wisata baik yang indoor maupun yang outdoor Bahkan tidak hanya tempat wisata saja, tempat makan seperti restoran juga akan diperketat dan akan diatur jadwalnya operasinya Yahya Mulyana, Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Batanghari saat dikonfirmasi membenarkan bahwa akan ada aturan yang memperketat tempat wisata dan hiburan di Batanghari Dikatakan Yahya Mulya, saat ini pemerintah Batanghari masih berada di zona kuning dan berada di level 1 Serta Batanghari juga mendapatkan surat edaran dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2021 tentang aktivitas usaha dan ekonomi wisata serta perayaan tahun baru 2022 Untuk tahun ini dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 semua diperketat termasuk restoran harus mematuhi prokes yang super ketat dan tidak ada titik kumpul Lanjut Yahya Mulya, pembatasan dilakukan sampai dengan 50% dari kapasitas Kemudian untuk pengaturan jadwal untuk restoran dari jam 6 sore sampai jam 9 malam Kemudian jam 9 malam sampai jam 00 waktu Indonesia Barat hanya 25% saja dari kapasitas Sementara untuk wisata sendiri juga dibatasi dan tidak boleh buka lebih dari jam 9 malam Kita dapat surat edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 2 tahun 2021 tentang aktivitas usaha dan destinasi pariwisata pada saat perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 Ada beberapa poin yang mungkin untuk kita jadi perhatian Yang pertama menanggapi atau meneruskan dari permen nomor Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2021 Tanggal 22 November tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan Corona COVID-19 Terus ada 9 poin yang mungkin di dalam serat edaran ini yang perlu kita himbau kepada seluruh destinasi dan tempat-tempat pariwisata, restoran, terus semua makan Ini tetap kita melakukan proses prokes yang super ketat Joni Firdaus, Jek TV, melaporkan